Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan memperkenalkan produk PT Indira Dwi Mitra Yaitu On Stroke Steam Boiler atau Vertical Steam Boiler On Stroke Steam Boiler Ini sistemnya water tube Di bodi ini tersusun pipa-pipa vertikal Jadi terisi air Di atas ini adalah steam drum Terus di bawah ini juga ada air Jadi sistemnya nanti kita lihat gambarnya Dari beberapa komponen Vertical Boiler atau Mini On Stroke Boiler Satu yaitu body boiler Atau steam drum Kedua ada block panel Panel control Ini kita menggunakan block panel Marek Seneder IP66 Standar 10K atau water resistant Terus kita juga menggunakan Fit water pump atau pompa Marek Ground Force Ini ada dua unit Apabila satu masalah satu masih bisa digunakan Juga ada disini pakai gas burner Yang menggunakan banner reload Sesuai perlindungan user Terus disini ada Safety Palep ya Safety Palep Marek PVC Dari Spanyol Ini kita belum rapi karena lagi sistem perakitan Kita juga menggunakan water kit Atau level kit Ini kita body kita bikin sendiri Cuman saya ikhlasnya menggunakan Marek Klinger Terus ini ports Untuk pasang elektrood Untuk detect low water dan high water Terus Komplen lain Kita juga disini Ada pressure switch Untuk setting tekanan On off Burner Atau loading unloadingnya banner Nanti sesuai dengan Settingan Pressure Terus ini Ini juga ada Pressure switch secara elektrical Ini secara mekanical Ini secara elektrical Ini secara mekanical Terus ini ada Indikator pressure kit Terus ini ada Hosing untuk gas Warna kuning Ini ada gas train Yang nanti akan disambung Terus kita juga ada Cimney naik ke atas Untuk pembungan gas buang Kita ini menggunakan Softener Karena air dari Storage tanknya sudah Didamin Jadi kita Pasang softener lagi Supaya Lebih soft ya Terus kita ada pasang Dosing pump Ini ada pasang Dosing pump Warna kuning Disini juga ada Pasang air Regenerasi Ya ini Dosing pump Untuk menginjak Chemical pH Nah ini On stroke boiler Ini Teknologi terbaru Untuk SML On stroke Boiler Jadi Sangat efesensi Satu Tidak memakan tempat Ini kapasitas 500 kg Stim per hour Atau 0,5 Tbh Ton per hour Terus Boiler ini Disamping Tidak memakan tempat Karena desainnya Berdiri juga 5 atau Sampai 7 Menit Sudah menghasilkan Stim Nanti Demand Stim ini Sudah menghasilkan Stim Jadi Terus Bahan bakarnya Irit Konsumsi air Suga irit Sama ikannya Irit Ya tapi Dengan kapasitas Yang sama Karena desainnya Itu Desain water Sub Jadi Air ada Di dalam pipa Karena air Ada di dalam pipa Makanya Waktu dipanaskin Atau Di Dalam furnis Itu Cepat Terjadi Uap Air Cepat Melirih Jadi Gas Stim Terus Stim nanti Nanti akan keluar Di pot Di pot Di pot Atas Di pot Flank Nanti Dibuka Main valve Lari ke Proses Ini kebetulan Di ADR Di ADR Kita Kebetulan Di ADR PT DPT Selamat Selamat Sempurna Ya DPT Selamat Sempurna Itu Produksi Radiator Filter Terus Oil Cooler Kita Kebetulan Masangnya Di lantai Tiga Masangnya Di lantai Tiga Kebutuhan Untuk Hot water Hot water Untuk Proses Painting Di sini Hot water Ada Dua Dua Bug Tiga Malah Ada Tiga Bug Di sebelah Sana Ini Dipanasi 90 Derajat Untuk Proses Painting Di atas Untuk Pain Painting Atau Proses Pementing Jadi Kena Kenapa Ini Menggunakan Steam Boiler Tadinya Sebenarnya Pake Hot water Sudah Cukup Tapi Lebih Aman Pake Steam Boiler Karena Di Tank Ini Nanti Ada Elemen Terus Dipasang Steam Trap Jadi Transport Panas Jadi Sekali Lagi PT Indira Memproduksi On Stroke Steam Boiler Dari Kapasitas 100 Kilo Sampai Dengan 2000 Kilo Per Hower Yang Model On Stock Demi Gitu Ada Juga Ada Kita Lihat Videonya Ya Untuk Videonya Kita Coba Lihat Videonya Video Yang On Stroke Stim Boiler Seperti Ini Seperti Sama Ini Maka Kapasitas Satu Ton Dan Kita Engineering Kami Mas Iwan Lagi Training Ya Cara Mengoperasikan Boiler Jadi Panel Kita Ini Suku Simple Ini Lagi Tetes Api Satu Api Dua Mau Otomatik Atau Manual Jadi Panel Kita Desen Sangat Simple Ini Indikator Pressure Sama Kalau Ini Running Hour Berapa Jam Mudah Berjalan Wah Ini Lagi Setting Ini Kita Sama Menggunakan Mark Cuma Kapasitas Lebih Besar Gitu Ini Juga Lagi Oh Lagi Lagi Pemasangan Ini Lagi Pemasangan Oh Ya Wah Ini Komponen Untuk Sustainer Ya Jadi Ada Nion Cation Dasing Pemanya Ada User Lagi Kerja Ini Kebetulan Penting Yang Penerjain PT Unires Indonesia Yaitu Dari Cina Yang Ambil Cina Ini Plannya Seperti Disini Sudah Ada Soft Standard Juga Mungkin Lebih Lebih Bagus Lagi Lagi Supaya Lebih Awet Itu Untuk Lifetime Ini Nah Ya Sim Nih Tampak Dari Samping Ya Mas Bucang Lagi Ini Udah Mulai Jadi Lagi Bagus nih ya tampilannya iya bawa lagi setting setting pada saya gak pake helm begitu aja ini project yang di PT Sempana apabila ada kebutuhan steamboiler bisa hubungi kami, nanti di youtube juga ada nomor api saya atas nama PT Indira Dimitra demikian perkenalan kami saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih salam sukses selalu